Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Solih Solihah Hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat Taukah kamu tentang isi piringku? Nah, makanan sehat ini diantaranya adalah makanan pokok Sebagai sumber karbohidrat Makanan pokok terdiri dari Singkong, beras merah, beras, ubi jalar, biji gandum, kentang, jagung, mie, bihun, dan sagu Selanjutnya ada minum air 8 gelas dalam sehari Nah, 8 gelas dalam sehari ini untuk menjaga kesehatan tubuh dari dehidrasi Selanjutnya adalah lauk pauk yang merupakan sumber protein Lauk pauk terdiri dari dua yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani terdiri dari ikan dan hasil laut lainnya Ayam, daging sapi, telur, susu, dan produk olahannya Protein nabati terdiri dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan Selanjutnya adalah sayur-sayuran Nah, sayur-sayuran ini merupakan sumber vitamin dan mineral Ananda soli-soliha bisa lihat ya Di sini sangat banyak ragam dari sayur-sayuran Ada terong, ketimun, selada air, labu siang, rebung, sampai pare juga bayang Alhamdulillahirrabilalamin Hari ini Ananda soli-soliha jadi lebih mengetahui ya tentang makanan sehat Yang di dalamnya ternyata ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat Ada minum 18 gelas air dalam sehari Ada juga lauk pauk sebagai sumber protein Nah, lauk pauk ini tadi ya terdiri dari dua yaitu protein nabati dan protein hewani Ada juga sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral Semoga Ananda soli-soliha bisa sedikit-sedikit menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari Sekian video dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi